Kasus yang lagi-lagi tidak bisa ditelan akal sehat terulang kembali. Masih ingat dengan kasus Medini, gadis 16 tahun dari Turki yang dikubur di kandang ayam oleh ayah juga kakeknya? Kini di Brazil terjadi hal yang sama. Hati orang tua yang dibiarkan menghitam dengan pemahaman seperti orang barbarik terus berlanjut menelan korban. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya, Ati Kahwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Giovanna da Costa Martin dos Santos dinyatakan hilang pertama kalinya oleh ayah kandungnya pada tanggal 20 Mei tahun 2022 di kota Jakarai di pedalaman kota Sao Paulo. Menurut ayah korban, Giovanna keluar setelah sarapan pagi dengan alasan untuk pergi ke rumah temannya. Setelah seharian tidak kembali pulang, ibunya yang hari itu sedang bekerja di luar rumah dan dia berangkat lebih pagi, dia tidak mengetahui jika Giovanna menghilang hari itu. Di waktu makan siang, ibunya menantinya untuk pulang, tetapi anaknya tidak bisa dihubungi. Giovanna adalah seorang yang aktif di media sosial dan sering mengunggah video-video pendek di TikTok. Tetapi sejak ayahnya mengatakan jika anaknya keluar pagi itu, Giovanna tidak lagi mengunggah video seperti hari-hari sebelumnya. Malam pun tiba ketika mereka menanti untuk makan malam, Giovanna pun tidak muncul di pintu rumah mereka. Ibunya yang semakin khawatir atas keadaan putrinya, dia melaporkan kehilangan anaknya ke kantor polisi. Poster dan pencarian Giovanna pun dikerahkan oleh polisi setempat juga dengan bantuan masyarakat sekitar. Giovanna yang berusia 16 tahun, dia adalah seorang YouTuber, di mana dia sering memposting kesehariannya dan dia juga suka berdansa di aplikasi TikTok. Giovanna dikenal sebagai anak yang sangat dekat dengan ibunya, tetapi tidak dengan ayahnya. Karena menurut informasi, Giovanna kurang menurut kepada ayahnya, dia lebih dominan menyayangi ibunya. Giovanna adalah anak kedua dari dua bersaudara. Dia memiliki kakak laki-laki yang bernama Gabriel, yang saat itu berumur 20 tahun. Mereka lahir dari pasangan Sidney Martin Dos Santos dan anak Lucia Martin Dos Santos. Ibunya yang sangat dekat dengan anak perempuannya ini, merasa sangat terpukul ketika beberapa hari dan tidak bisa dihubungi dan tidak ada juga kabar darinya. Anak ibu Giovanna hingga menelusuri setiap poros jalan di kota setiap harinya dengan harapan dia akan bertemu atau mendapat informasi dari masyarakat sekitar tentang anak gadisnya. Investigasi pada kasus hilangnya Giovanna berjalan dari hari pertama dia dilaporkan hilang. Dan menurut polisi, Giovanna tidak pernah memiliki rekod perlakuan buruk atau pernah berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Pada dasarnya, dia adalah anak yang normal seperti anak remaja pada umumnya. Kasus Giovanna kemudian menjadi misteri hingga menjadi sorotan banyak media nasional. Di depan media, ayah Giovanna terlihat memohon bantuan kepada media, juga pemerintah untuk mencari buah hatinya. Dia juga menyatakan betapa dia merasa kehilangan atas hilangnya Giovanna. Di beberapa interview, ayahnya Giovanna terlihat sangat dingin dan tanpa rasa emosional, tidak seperti ibunya Giovanna. Informasi yang kurang jelas entah dia menjadi korban penculikan atau dia menarikan diri, karena menurut ayah Giovanna, dia keluar rumah seperti biasanya. Tetapi ibu Giovanna yang sangat dekat dengannya, dia sangat yakin jika anaknya akan pulang ke rumah, karena Giovanna tidak pernah mengatakan bahwa dia punya masalah di luar rumah. Awalnya, polisi mengira Giovanna menjadi korban dari mantan pacarnya. Karena pernah terjadi ketika mantan pacar Giovanna memiliki pacar baru, gadis itu menemui Giovanna di rumahnya hingga mereka berkelahi dan adu mulut karena gadis itu merasa cemburu dengan Giovanna. Dia mengira jika pacarnya masih ada hubungan dengannya. Polisi pun memanggil kedua anak remaja itu mantan pacar Giovanna dan pacar barunya. Namun setelah mereka diperiksa di kantor polisi, mereka dinyatakan tidak bersalah atau terkait dengan hilangnya Giovanna. Polisi mengatakan, jika Giovanna menjadi korban penculikan, tidak mungkin penculik tidak menghubungi atau meminta uang tebusan. Jika Giovanna melarikan diri, tidak mungkin juga hingga lebih dari dua minggu tanpa kabar. Tetapi jika Giovanna diambil orang dan dibawa ke suatu tempat, kemungkinan gadis ini sudah tidak bernyawa. Ketika mendengar itu, ibunya Giovanna masih tetap yakin bahwa anaknya akan kembali pulang dengan keadaan hidup. Ibu Giovanna tidak mengetahui jika Giovanna selama ini sangat dekat keberadaannya dari apa yang dia bayangkan. Tetapi dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Pada tanggal 10 Juni, setelah 20 hari hilangnya Giovanna, polisi mendapat perintah untuk melakukan penggeledahan ulang di rumah orang tua Giovanna. Karena menurut polisi, kelakuan ayahnya sangat tidak nyaman ketika dia ditanya tentang terakhir kali pergerakan Giovanna. Sidney Martins menyatakan ulang jika Giovanna setelah sarapan pagi, dia keluar rumah dan dia bilang mau ke rumah temannya. Tetapi di sekitar rumah tersebut, terdapat beberapa kamera CCTV. Dan dari rekaman yang telah dianalisis oleh polisi, disana tidak menunjukkan pergerakan Giovanna di jalan, di jalan sekitar area pada hari hilangnya Giovanna. Oleh karena itu, polisi mengira bahwa Giovanna berada di dalam rumah tersebut dan tidak keluar. Dan polisi juga menelusuri mobil Sidney Martins. Selama hilangnya anaknya Giovanna, mobil tersebut berada di bengkel. Maka kecurigaan polisi jika ayah Giovanna lah yang kemungkinan menyembunyikan anaknya dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda pancal. Polisi memeriksa area di sekitar rumah tersebut, di mana rumah mereka ini berada di pinggiran kota yang masih banyak tanah kosong di sekitar area tersebut. Ketika polisi berjalan di area tanah kosong sebelah rumah Giovanna, polisi melihat ada kundukan tanah baru yang bercampur dengan cairan beton. Polisi semakin mencurigai bahwa ayah Giovanna dan kakaknya yang bernama Gabriel, mereka tahu keberadaan Giovanna. Karena sudah terbukti bahwa Giovanna tidak keluar dari rumah tersebut. Dan ketika polisi melakukan penggeledahan ke rumah Giovanna dan memeriksa semua area ruangan, polisi melihat tanah baru di pojok ruangan kamar Gabriel, kakak Giovanna. Kemudian polisi mengeluarkan barang-barang yang ada di ruangan tersebut dan mulai penggalian. Di sana terdapat kantong plastik sampah yang berwarna hitam, dan di dalam kantong itu terdapat tubuh yang sudah membusuk, yaitu jasad Giovanna. Ibunya Giovanna tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya selama ini menjadi korban dari ayahnya dan dibanggung secara tragis di rumahnya sendiri. Masyarakat juga media yang mengikuti kasus Giovanna merasa sangat shock melihat akhir dari kehidupan Giovanna. Ayah Giovanna ketika polisi melakukan penggeledahan di rumahnya, dia bertingkah sangat aneh. Bahkan dia mencoba untuk melarikan diri. Tetapi polisi langsung menahannya dan juga kakak Giovanna yang bernama Gabriel dibawa ketahanan. Masyarakat yang melihat pengambilan jenazah Giovanna dan melihat Sidney Martin, masyarakat melakukan pemberontakan untuk tidak membiarkan polisi membawa pergi Sidney Martin karena mereka ingin membunuhnya di tempat yang sama di mana dia membunuh anak gadisnya. Polisi sempat kewalahan menangani kemarahan masyarakat di tempat kejadian. Ayah gadis itu mengakui perbuatannya di ruang interogasi. Dengan mengatakan bahwa dia pagi itu bertengkar dengan anaknya karena anaknya tidak menurut dengan apa yang dia katakan. Dan di saat itu keadaan Sidney Martin dibawah pengaruh bubuk putih. Maka kemarahannya tidak terkendali hingga melukai anak gadisnya. Setelah anak gadisnya tidak bernafas, dia menyembunyikan gadis itu di kamarnya seakan-akan pagi itu dia masih tidur. Ketika ibunya keluar untuk berangkat kerja, barulah dia menggali lubang di kamar Gabriel dan mengubur anaknya di sana. Menurut Gabriel, saat kejadian dirinya tidak ada di rumah. Namun polisi tidak percaya atas pengakuannya itu. Karena sangat tidak mungkin jika dia tidak mengetahui barang dan lantai di kamarnya telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, ayah dan kakak korban telah dipenjara di rejim tertutup sambil menunggu keputusan pengadilan. Polisi menyatakan ibu korban tidak terlibat dalam kasus tersebut. Menurut informasi juga, bahwa Giovanna sedang mengandung dan ayahnya yang tidak terima anaknya punya bayi, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi informasi ini masih belum bisa dikonfirmasi. Polisi juga belum mengumumkan motif pelaku kepada korban. Pada tanggal 15 Juni tahun 2022, Gabriel dibebaskan karena kurangnya bukti untuk penahanannya. Namun jika masih dibutuhkan informasi, dia akan dipanggil ke pengadilan lagi. Sedang ayahnya masih di penjara di bawah pengawasan yang ketat. Jasad Giovanna telah dimakamkan pada tanggal 11 Juni tahun 2022 di pemakaman umum Cerding Tapas di kota Jakare. Dalam pemakaman itu, Giovanna ditempatkan di keranda putih dengan karangan bunga yang berwarna putih yang melambangkan kedamaian. Tidak disangka ayahnya yang selama ini menangis di depan kamera sambil memegang poster gambar anaknya dan meminta bantuan kepada media, masyarakat juga polisi untuk mencari anaknya, Ternyata dialah yang mengakhiri hidup gadis malang itu. Dengan cara yang sangat brutal dan menyembunyikan jasad anak kandungnya itu di dalam rumah mereka sendiri. Dalam mewawancara dengan sebuah media, Sidney Martins mengatakan bahwa betapa hancur hatinya ketika dia akan tidur tidak bisa melihat anaknya dan ketika mereka makan bersama anak gadisnya tidak di sana. Sidney adalah orang yang manipulatif dan membunuh berdarah dingin. Kami semua berharap Sidney Martins mendapat hukuman seumur hidup atas kasus yang menimpa Giovanna. Sekian kasus hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih telah menonton!